Bang Dr. Tanir Rasid, monitor Bang Waalaikumsalam Bang Dr. Tanir Rasid Ditulisan Anda Yang berjudul Ya Ditulisan Anda Berjudul Pembunuh diri benarkah Pemotif agama Yang dimuat di detiknews.com 29 Maret Teks peristiwa Pembunuh diri Ada yang melihat lebih kritis Mencari-cari kaitan Pembunuh diri Dan terisma dengan peristiwa nasional Dan global yang sudah terjadi Lalu mencoba menganalisis Polanya dan membaca Siapa pihak yang layak diduga Berada dibalik fakta Kepodohan Pembunuh diri itu Kemudian berupa yang krusial Di antara tulisan Anda Bisakah Anda bisa menguraikan Apa-apa kira-kira Puan-puan krusial Di tulisan Anda Dalam konteks pembahasan Pembunuh yang ada di Makassar Langsung di tombol ini Saya kebetulan Menyampe di kantor teman ini Silahkan Silahkan Ini gara-gara Turunan Iya Insya Allah Kita jumpa Nanti Amat Waziruddin Salam Sudah Berapa pekan ini Nggak jumpa juga Kepada Yang Hadir Terkait dengan Bom yang ada Kita nggak perlu kaget Ini kan sudah biasa Masyarakat juga seorang Menganggap ini ritual Gitu ya Dikit-dikit bom Dikit-dikit bom Dikit-dikit bom Gitu kan Ya Kita prihatin Yang pertama-tama Kita Ikut bila sungka Kepada Semua pihak Yang menjadi korban Terhadap Bom ini Karena setiap Ada bom bunuh diri Atau Stigma-stigma Atau istilah-istilah Terorisme Selalu memakan korban Yang pertama Kami dan saya Sebagai pribadi Mengucapkan Bila sungkawa Atas semua Pihak yang Menjadi korban Dalam Ini Baik korban Nyawa Korban Fisik Maupun korban Korban Property Yang lain Saya yakin Semua Bangsa ini Berduka Saya yakin Semua bangsa ini Ikut prihatin Saya yakin semua Pengucapkan Bila sungkawa Terhadap Semua korban Yang Terjadi Sebagai efek Dari Bom yang ada Di Makassar Itu yang pertama Yang kedua Kita mendukung Semua upaya Dilakukan oleh Pihak Keamanan Dalam konteks ini Ada polisian Untuk musuh Secara tuntas Siapapun yang teribat Dalam konteks ini Tidak hanya Pelakunya Tetapi Kelompoknya Jajaringnya Dan juga Terutama Otak pelaku Karena Bagaimanapun Dalam setiap Polisian Polisian besar Itu Ada yang Di depan Ada yang Di panggung belakang Di panggung belakang Inilah Orang-orang Yang Dalam tanda Memiliki Kemampuan-kemampuan Yang Bersifat profesional Memiliki Skill Yang mampu Untuk Menggerakkan Orang seperti itu Ini tentu Bukan kerja mudah Dan kemudian Bukan kerja Asal-asalan Yang bisa dilakukan Kenapa? Karena Tau-tau Muncul Di tempat Yang dianggap Tepat Kemudian Memakan korban Yang kadang-kadang Korbannya cukup Besar Yang paling jelas Adalah Menggegerkan Dunia Nasional Maupun Global Tetapi Kalau kemudian Kita Lihat Dan analisis Jauh lagi Bahwa Ini kan Bukan hanya Kali Kita seringkali Mendengar Melihat Peristiwa-peristiwa Ini Terjadi Di berbagai Tempat Baik Indonesia Maupun Di luar negeri Dan Seringkali Setelah Muncul Bom ini Stigmanya Selalu Menurut Mati Islam Sebagai Pelaku Meskipun Pernah terjadi Di Tangerang Misalnya Peledakan Bom Yang pelakunya Bukan Muslim Tetapi Tidak seramai Ketika Pelakunya Adalah Seorang Muslim Kenapa Yang pertama Karena Isu agama Itu paling sensitif Tidak ada isu Yang lebih sensitif Dari agama Kemudian Baru Etnis Yang sensitif Maka Isu yang Paling mudah Untuk dikelola Adalah Agama Oleh karena Itu Seperti Ada Skenario Yang Sangat Terhati Untuk Mendesain Bom Bermudiri Atau Polas Terorisme Ini Dengan Berkaitan Dengan Agama Ya Tolongkotek Ini adalah Agama Islam Ya Menurut saya Ini yang kemudian Perlu Ditelusuri Tetapi Yang perlu Kita pahami Bahwa Di dalam Setiap Peristiwa Bumbunuh Diri itu Selalu Ada kaitan Dengan Objek Objek Atau Simbol-simbol Keagamaan Disitu Seringkali Ada orang Berjenggok Ada orang Berjubah Ada orang Berjilbak Ada Kitab Suci Ada Tempat-tempat Suci Kemudian Kadang-kadang Di gereja Kadang-kadang Di tempat-tempat Yang lain Atau Di masjid Atau Di Wihara Atau Mana-mana Supaya Ini Kemudian Menjadi Isu besar Coba Kalau kemudian Bom bunuh diri Itu terjadi Di pasar Isunya Tidak Terlalu Besar Jadi Tidak Langsung Menukik Kepada Persoalan Agama Atau Stigma Agama Kemudian Kalau Itu Di jalan Nah Arut Di tempat-tempat Yang lain Maka Umum Terjadi Bom bunuh diri Atau Aksi-aksi Terorisme Itu Bersinergi Dengan Narasi-narasi Keagamaan Maka Ada Tempat-tempat Yang Kemudian Ketika Itu Terjadi Peristiwa Image Dan Opini Yang Terbentuk Di Publik Itu Langsung Ini Teroris Yang Bermotif Agama Pertanyaan Yang Paling Mendasar Dan Fundamental Adalah Apakah Betul Bermotif Agama Coba Kita Lihat Orang Yang Memahami Agama Secara Salah Itu Ada Fakta Fakta Jadi Semua Agama Tidak Hanya Islam Agama Bahkan Yang Punya Ideologi Tanpa Agama Sebagaimana Kasus Karena Kasus Yang Ada Di Selan Kebencian Kepada Islam Misalnya Kemudian Memotivasi Untuk Melakukan Tindakan Teroris Meskipun Terorisme Itu Di latar Belakang Agama Tentu Membidik Kepada Agama Tentu Ini Yang Kemudian Seringkali Terjadi Di Apa Di dalam Setiap Peristiwa Peristiwa Bumbun Diri Peristiwa Peristiwa Tetapi Yang Perlu Juga Kita Mengerti Bahwa Penyesatan Terhadap Paham Agama Itu Terjadi Di Semua Agama Yang Kemudian Penyesatan Ini Diantaranya Melahirkan Orang-orang Yang Radikal Jadi Radikalisme Itu Sesungguhnya Tidak Hanya Ada Di Dalam Islam Harus Juga Kita Akui Radikalisme Itu Ada Di Dalam Oknum Umat Islam Jadi Dalam Agama Islam Nilai-nilai Pro-kemanusiaan Tidak Ada Yang Anti-kemanusiaan Tapi Kalau Kemudian Ada Oknum Yang Beragama Islam Kemudian Memahami Islam Secara Salah Memahami Islam Secara Keliru Harus Juga Kita Akui Ada Tetapi Juga Itu Menjadi Penyakit Di Semua Agama Menjadi Masalah Di Semua Agama Di Kristen Ada Di Katolik Ada Di Agama Agama Yang Lain Juga Ada Cuman Kenapa Kemudian Nampaknya Islam Itu Seolah-olah Mendominasi Isu Terorisme Dan Radikalisme Pertanyaan Yang kedua Apakah Itu Memang Umat Islam Yang Lebih Banyak Yang Kemudian Oknum Melakukan Memiliki Pemahaman Yang Salah Kemudian Melakukan Tindakan Radikal Atau Ada Pihak-pihak Yang Lain Yang Mencoba Mendesain Itu Kalau Saya Menyimpulkan Sederhana Sebenarnya Fakta Itu Ada Kemudian Ada Pihak-pihak Yang Memelihara Fakta Itu Kemudian Yang Kedua Adalah Ini Yang Lebih Dasar Ada Yang Memproduksi Agar Terjadi Fakta Itu Ini Yang Menarik Jadi Fakta Bahwa Setiap Agama Selalu Ada Oknum Yang Memiliki Pemahaman Salah Sesat Radikal Yang Kemudian Tergerak Untuk Melakukan Tindakan Tindakan Dalam Tanda Kutip Terorisme Yang Kemudian Ini Dimanfaatkan Oleh Pihak-pihak Yang Memiliki Kepentingan Yang Lebih Kuat Kemudian Yang Kedua Ada Yang Kemudian Memproduksi Mencari Bibit-bibit Itu Untuk Melahirkan Orang-orang Semacam Ini Pihak-pihak Itu Siapa Kita Kita Saya Pihak-pihak Tidak Bisa Menuduh Tetapi Masyarakat Cukup Cukup Memahami Mengerti Praduga Praduga Pihak-pihak Yang memiliki Kepentingan Itu Dari Mana Indikatornya Pertama Jadi Peristiwa Bom Bunuh Diri Itu Seringkali Berbarengan Ini Kemudian Menjadi Kecurigaan Publik Peristiwa Bumbun Diri Seringkali Jadi Itu Bersamaan Dengan Santernya Sebuah Isu Baik itu Nasional Maupun Isu Global Ketika Ada Isu Yang Cukup Santer Isu Yang Cukup Kencang Kemudian Muncul Bumbun Diri Muncul Teroris Ditembak Muncul Kemudian Aksi Terorisme Dilakukan Dan Ini Bukan Sekali Dua Sepuluh Kali Ini Sudah Ratusan Kali Terjadi Terjadi Kemudian Juga Ada Kelompok Kelompok Yang Yang Dianggap Sebagai Teroris Tetapi Tidak Bisa Dikatakanlah Dihentikan Seperti Kelompok Santoso Kemarin Di Poso Itu kan Lama Sekali Lama Sekali Siapa Sesungguhnya Apakah Santoso Ini Berdiri Sendiri Ata Ada Pihak-pihak Yang Berada Di Belakang Santoso Itu Ya Ini kan Juga Menjadi Sebuah Pertanyaan Publik Kita Memiliki Pihak Keamanan Yang Cukup Profesional Cukup Kuat Cukup Lengkap Peralatannya Baik IT Maupun Peralatan Perangnya Memerangi Terorisme Itu Tapi Kenapa Ada Oknum-oknum Satu Dua Tiga Yang Kemudian Menjadi Beralur-alur Tidak Ketangkap Saya Pikir Ya Kita Bangga Kepada Pihak Kepolisian Kita Yang Terutama Yang Berkaitan Berdugas Untuk Memerangi Terorisme Mereka Adalah Kalau apa Institusi Yang sangat Profesional Dengan Dana Yang cukup Dengan Peralatan Yang cukup Untuk Bisa Memantau Kemudian Juga Mengendalikan Ya Mengantisipasi Apa yang dilakukan Oleh Orang-orang Yang Terdesign Menjadi Teroris Apakah Mendesain Dirinya Atau Ada Kelompok Yang Lain Yang Ikut Serta Mendesain Mereka Tetapi Aparat Memang Perlu Memberikan Jawaban Yang Memuasan Kepada Masyarakat Kenapa Itu Seringkali Berbarengan Dengan Peristiwa Nasional Terjadinya Apakah Tidak Mampu Untuk Diantisipasi Apalagi Kemudian Ada Pengakuan Ini Sudah Dipantau Selama Sejak Tahun 2015 Misalnya Kenapa Kalau Memang Dipantau Mestinya Tidak Meledak Kalau Memang Dipantau Mestinya Terus Diawasi Dan Tidak Sampai Kemudian Melakukan Tindakan Terorisme Kalau Dipantau Itu Kan Mereka Membuat Bom Ketahuan Mereka Jalan Kemana Ketahuan Memeledakan Bom Dimana Ketahuan Mestinya Seperti Seperti Itu Kita Apresiasi Kepada Pihak Kepolisian Yang Memang Memiliki Generasi Cukup Bagus Tetapi Kita Berharap Kepada Pihak Keamanan Untuk Menuntaskan Kasus-kasus Terorisme Ini agar Tidak Berulang Lagi Paling Tidak Ketika Sudah Ketahuan Kelompoknya Jejaringnya Kemudian Polanya Terutama Adalah Otak Polakunya Paling Tidak Bisa Ada Tindakan Proaktif Sehingga Tidak Sampai Kejadian Kejadian Itu Terulang Maka Saya Soal Yang Selanjutnya Adalah Saya Setuju Dengan Gagasan Cemerlang Menurut saya Dari Yai HNW Bahwa Perlu ada Perlindungan Agama Perlu ada Perlindungan Tokoh Sehingga Tidak Setamata Kemudian Menjadi Terduduh Pada saat Terjadinya Peristiwa-peristiwa Terorisme Peristiwa-peristiwa Membunuh diri Karena Setiap Kali Terjadi Peristiwa Membunuh diri Selalu Muncul Tokoh-tokoh Yang Kemudian Diopinikan Disitikmakan Terlibat Pada Akhirnya Seringkali Terjadi Tidak Ada Bukti-bukti Bahwa Mereka Yang sudah Disebut-sebut Di media Itu Terlibat Ini Penting Menurut Saya Sehingga Kalau Ada Undang-undang Terlindungan Terhadap Para Tokoh Para Ulama Para Agamawan Atau Terhadap Agama Organized Religion Itu Sendiri Maka Tidak Mudah Kemudian Ada Pihak-pihak Yang Memunculkan Stigma Negatif Lagi Para Tokoh Itu Jadi Tidak Kemudian Asal Muncul Siat Terlibat Asal Muncul Ormas Itu Terlibat Asal Muncul Ulama Itu Terlibat Asal Muncul Ada Indikator Bahwa Bajunya Ini Terus Kemudian Gambarnya Ini Dan Itu Seterusnya Yang Sehingga Perlu Menjaga Nama Baik Para Tokoh Menjaga Nama Baik Ormas Perlu Menjaga Nama Baik Ulama Yang Tidak Serta Merta Kemudian Dianggap Terlibat Distignamakan Begitu Cepat Sebelum Betul-betul Ada Dua Alat Bukti Yang Cukup Untuk Mengkaitkan Antara Peristiwa-peristiwa Bombunuh Diri Atau Peristiwa Terorisme Dengan Orang-orang Yang Disebutkan Tadi Sementara Ini kan Seringkali Latah Selalu Disebutkan Bombunuh Diri Si Atau Bombunuh Diri Ini Kaitan Dengan Ormas Itu Tapi Ujung-ujungnya Tidak ada Sama Sekali Tetapi Nama Sudah Terlalu Terstignamakan Negatif Dan Ini Menurut saya Merugikan Kepada Para Ulama Ormas Dan Orang-orang Tertentu Yang Tidak Tidak Penting Sehingga Kita Hukum Saja Kalau Sudah Ada Dua Alat Bukti Itu Saja Kita Punya Etika Hukum Yaitu Peradukan Tak Bersalah Tetap Dalam Koridor Peradukan Bersalah Ini Ada Alat Bukti Yang Cukup Kemudian Seolah Sudah Terduduh Bukan Terduduh Di Masyarakat Dan Ini Menurut saya Tidak Baik Justru Memproduksi Kegaduhan Kegaduhan Yang Tidak Perlu Yang Bisa Kemudian Memicu Konflik Antara Pihak Terutama Kelompok-kelompok Yang Seringkali Dituduhkan Itu Itu Sebagai Pengantar Barangkali Mas Selamat Ya Terima kasih Pak Dokter Rosit